Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam khususnya untuk mahasiswi kebidanan Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung yang dalam hal ini bekerjasama dengan Universitas Lampung melalui fakultas kedokteran untuk belajar bersama tentang obat Perkenalkan, nama saya adalah Apotekar Muhammad Iqbal, Sarjana Farmasi, Magister of Science Kali ini kita akan belajar bersama dan sharing info tentang obat-obatan dan beberapa topik yang akan saya bawakan nanti pada sesi 1, 2, dan 3 Pada tahap sesi 1 ini saya akan membawakan tentang obat, tentang bayi, dan anak yang dapat kita pelajari bersama Dan jangan lupa subscribe channel saya, Iqbal TV Virtual dan bisa disaksikan di channel Youtube jika kuliah nanti lupa Jadi sehingga adik-adik sekalian tidak perlu mencatat Cukup menonton video ini, dan jika ada pertanyaan ketik komen, atau bisa hubungi saya langsung dengan WA Dan ini juga diperuntukkan untuk mahasiswa seluruhnya, mahasiswa di Indonesia baik itu kesehatan tentunya khususnya baik itu kebidanan, farmasi, kedokteran, atau keperawatan Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya dalam hal ini adalah membawa kerjasama antara Universitas Lampung dengan Universitas Muhammadiyah Prinsiew semakin maju Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya Salam Pancasila Oke, baik kita kali ini belajar tentang obat-obat yang berkaitan dengan bayi dan anak atau disini dalam bahasa Inggrisnya drugs in infant and children tentunya ini akan bermanfaat bagi mahasiswa kebidanan karena akan nanti menjadi bidan ketika menjadi bidan akan selalu yang dihadapkan adalah bayi, anak, bayi, anak bahkan sekarang juga trennya orang dewasa berobat di bidan jadi bidan ini adalah suatu profesi yang baik juga sangat bermanfaat bagi masyarakat saya hanya sharing ilmu ya sudah mudah ini dapat bermanfaat mau nggak mau kita harus memperhatikan obat-obat terutama yang berkaitan dengan bayi dan anak karena apa, menyangkut keamanannya dan disini bidan harus sangat hati-hati nanti akan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya ada dokter, ada apoteker juga dan ini adalah tujuannya adalah satu yaitu untuk memastikan derajat kesehatan dari masyarakat meningkatkan dan memastikan dan keamanannya juga harus diperhatikan dan bidan mempunyai peranan penting disini nah disini ada bayi ya sampai gimana mereka nanti minum obatnya mau atau tidak itu yang dialami di lapangan baik kita lanjut ya dalam tahapan perkembangannya manusia ketika dia baru lahir atau newborn disini ada yang kita sebut sebagai preterm newborn infance sampai kepada masa dia dewasa nah apa sih yang membedakan tahapan perkembangan ini tahapan perkembangan ini yang membedakan adalah tentunya penyempurnaan perkembangan dari organ manusia itu sendiri nah disini sebut ya bahwa ada preterm newborn infance dia umurnya apa? kurang dari 36 minggu dari kelahiran kemudian ada term newborn infance umurnya atau usianya berkisar antara 0 sampai 27 hari nah ini yang disebut terkadang dengan neonatal newborn neonatal kemudian ada namanya infants and toddlers bayi dan balita ini kalau bahasa inggris toddler ini balita padahal disini balita bayi di bawah 5 tahun bisa masuk disini ya sebagai children nah tapi disini children 2 sampai 11 tahun jadi setengah-tengahnya lah disini ya infant and toddler jadi usianya apa? 28 days hari sampai 23 bulan 23 bulan itu mencapai 2 tahun jadi kalau namanya toddlers bahasa inggrisnya istilah di indonesia jadi agak beda jadi kalau ada balita bayi di bawah 5 tahun bayi di bawah 2 tahun singkatannya jadi apa? baduta baduta ya kira-kira seperti itu lalu setelah mengalami fase perkembangan lebih lanjut yaitu children 2 sampai 11 tahun kemudian berkembang lagi menjadi adolescence fase remaja 12 sampai 17 tahun nah terkadang 17 tahun ini adalah indikator ketika kita sudah dewasa dewasa ada switch 17 kayak gitu apa yang membedakannya? tentunya disisinya adalah tahap perkembangannya yaitu ketika baru lahir ini survival tahapan bertahan hidup kemudian adaptation disisinya tahap penyesuaian terhadap lingkungan dia kemerahan penyesuaian udara setelah dari lahir dan ini tentunya dibahas dalam kebidanan ya atau dokteran kemudian pada masa infans 28 hari sampai hampir 2 tahun ini dia mengalami pertumbuhan yang cepat dan mengalami penyempurnaan dari organ tubuh batuk sedikit ya serak sedikit ini kemudian ada juga ketika masuk ke anak-anak ini dia mulai bisa language socialization jadi sudah mulai belajar bahasa dan terus berkembang organ-organnya menjadi sempurna apa kaitannya pembentukan organ ini? tentu nanti ada kaitannya dengan kemudian masa remaja 12 sampai 17 tahun nah ini adalah tahap final growth jadi penyempurnaan pembentukan organ-organ kedewasaannya mentalnya kemudian penyempurnaan dari saluran reproduksinya nah ini tahap-tahap perkembangan dari perkembangan manusia itu sendiri yang harus diperhatikan ketika kita memperlakukan manusia itu sebagai objek penerima oke lanjut yang perlu kita ketahui children cannot be regarded as miniatur adults artinya apa? anak-anak tidak bisa disamakan sebagai miniatur orang dewasa dalam mempelajari atau pengaplikasian respon dari obat kenapa? karena perbedaan-perbedaan jelas ya anak-anak masih kecil dewasa sudah besar sehingga perbedaan itu ada jelas di pada body constitution composition dari badinya besarnya beda beratnya beda kemudian efeknya apa? karena tadi perkembangan organ-organnya yang tentunya berbeda dengan organ dewasa yang sudah sempurna sehingga mempengaruhi absopsi obat dan eliminasi obat yang tentunya berbeda dan juga respon sensitivitas dari obat yang berbeda-beda seperti itu dan pada anak ataupun bayi itu lebih sensitif harus hati-hati kalau tidak bisa salah obat sedikit saja sensitif dia akan meninggal tentunya kita tidak mau seperti itu dah perkembangan obat untuk bayi dan anak memang menjadi problematika di dunia karena dalam penelitiannya susah sekali dicari inform consens ini suatu problematik kemudian komersial interest juga tidak terlalu besar marketnya karena kesusahan dalam penelitiannya inform consens jadi percobaan klinik dalam anak-anak itu masih lebih jauh tertinggal dibandingkan terhadap orang dewasa karena kesulitan-kesulitan dalam inform consens atau perlakuan-perlakuan penelitian karena masih sensitif sekali sehingga pabrik farmasi akan tidak menarut perhatian besar pada penelitian pada obat anak karena agak susah nah ini yang perlu diperhatikan sedangkan apa anak adalah generasi penerus bangsa dan anda calon-calon bidang adalah salah satu tenaga kesehatan yang menyelamatkan generasi bangsa yang tentunya harus berkoordinasi bekerja sama dengan tenaga-tenaga kesehatan yang lain nah di Amerika sendiri peraturan-peraturan tentang apa ya penelitian obat anak ini kemudian bagaimana usahanya untuk dipermudah supaya lebih banyak dokumentasi dalam pengobatan terhadap anak karena selama ini apa disini dikatakan bahwa Traditionally Pedestrian Pediatrians Pediatricians ini maksudnya anak-anak kecil bayi dan anak dia menggunakan obat off-label jadi maksudnya obat yang tidak disesuai diindikasikannya begitu nah apa itu drug off-label tentunya sudah dipelajari ya di pertemuan-pertemuan sebelum saya nanti kalau belum tahu nanti chat ya ketik komen di bawah ini apa itu drug off-label bisa juga cari di internet disini sudah jelasin sih drug for unlicensed indications jadi tidak sesuai diindikasi utamanya kemudian dia maksudnya dulu secara tradisional obat-obat yang khususnya pada anak itu menggunakan drug use drug off-label dia dia hanya menyamakan oh ini kalau anak dewasa bisa digunakan pada anak dewasa anak yang sudah temburu remaja berarti untuk anak kecil bisa tetapi dilakukan penyesuaian dosis kira-kira penyesuaian bodinya seperti itu masih dianggap sama karena dari pengalaman-pengalaman tapi kepastiannya belum begitu itu adalah pendekatan empiris karena masih dianggap sebagai apa anak-anak ini miniatur dari adult miniatur dari orang dewasa yang mempunyai kesamaan target obat pasti kan manusia target obatnya sama reseptornya sama enzimnya sama hanya berbeda tahap penyempurnaannya sehingga responnya akan berbeda waktu begitu kemudian respon obat nah ini disini ya dikatakan drug response are usually qualitatively similar jadi respon obat secara kualitatif similar antara anak maupun dewasa meskipun ada tentunya pengecualian pentingnya terutama yang berkaitan dengan central nervous system dan immunological response nah ini contohnya cyclosporine kita ambil contoh aja obat cyclosporine itu obat imunosupresan dia akan berbeda sekali efeknya ketika diaplikasikan pada orang dewasa atau pada anak atau pada bayi central nervous system akan sangat sensitif karena sedikit saja bisa menimbulkan kematian kologitas sehingga ini adalah aspek penting mendasar yang harus diperhatikan adik-adik ketika nanti mengaplikasikan pada bayi dan anak ini adalah sebagian dari central nervous system jadi ada susunan sarah baik lebih jauh kita belajar bahwa apa jadi terkadang efek-efek yang merugikan terkadang terjadi pada stage-stage atau tahapan tertentu dari perkembangan anak perkembangan anak ini contohnya jadi tahap-tahap perkembangan anak ini terkadang terjadi macam-macam masalah ada yang mengalami retro-lentang fibroplasia atau gangguan pada retina penglihatan karena ketidaksempurnaannya pembentukan dari organ paru pada masa neonatal kemudian pada prematur neonate disini ada diinduce diinduksi oleh kelebihan oksigen sehingga disini malah oksigen menjadi toksik nah ini dapat menyebabkan apa? kebutaan sehingga pengobatan pada tahap-tahap seperti ini harus hati-hati karena dapat memberikan efek-efek yang merugikan yaitu adverse effect nah perlu diperhatikan juga pemberian antibiotik ini yang terkenal dan tidak boleh terjadi apalagi anda nanti menjadi bidan adalah penggunaan tetrasiklin pada anak ini hati-hati dia bisa menyebabkan staining of teeth jadi gigi itu menjadi berwarna tapi irreversible dia susah jadi permanen berwarna seperti abu kehitaman dia merusak gigi dan which occurs only in development enamel jadi mempengaruhi enamel gigi nah ini adalah contoh obat penting antibiotik yang berpengaruh terhadap gigi kepada anak dan merusak sehingga dihindarkan penggunaan obat jadi jangan asal kasih obat nanti kemudian tentunya proses eliminasi eliminasi obat juga akan berbeda pada bayi anak dan remaja kenapa karena tadi pembentukan organ yang belum sempurna sehingga perlu diperhatikan adalah penentuan dosis yang optimal ketika meresepkan obat pada anak itu harus benar-benar diperhatikan baik dari pengalaman empiris maupun bukti-bukti yang telah ada dan ini perlu layak nanti magang jadi melihat resep-resep resep-resep misalnya dari dokter misalnya bidan belajar dari dokter atau dari bidan seniornya atau dari konsultasi juga bekerjasama dengan apotekan dari yang sudah sudah ada disitu bisa dipelajari seperti itu nah ini adalah kita memasuki tahap introduction bagaimana mempelajari kita farmakokinetiknya pada prinsipnya dari obat bayi dan anak jadi farmakokinetik tentunya mempunyai prinsip bahwa obat ketika dimasukkan ke dalam tubuh akan mengalami 4 proses penting yaitu adanya absorption kemudian distribution kemudian metabolism dan terakhir adalah expression atau yang kita sebut singkat di Indonesia adalah ADME absorption jadi obat mulai dimasukin ini ada kapsul misalnya ini dewasa dimasukin kemudian dia akan diproses mengalami distribusi di tubuh kemudian dia lari lanjutnya mengalami metabolisme metabolisme obat oleh hepat atau lever ya kenal oleh hati ini hati jadi kalau ketika salit hati bukan disini mencantung tapi lever 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 di kanan kanan bawah nah ini penting kemudian ketika obat dimetabolisme sudah dimetabolisme ya dia lalu akan diekskresi atau dikeluarkan dari tubuh baik melalui urin fases atau mengalui keringat nah itu itu pentingnya fase-fase obat apa yang terjadi kalau tidak mengalami fase seperti ini obat akan menjadi racun di dalam tubuh obat tidak melalui fase ekskresi dia akan menumpuk di dalam tubuh jadi racun kemudian obat tidak melalui fase metabolisme dia nanti juga akan menjadi racun tidak dipecah pecah oleh hepar atau lever obat tidak mengalui fase distribusi obat tidak akan berefek obat tidak mengalui fase absorpsi obat tidak masuk jadi obat harus mengalami fase absorption distribution ekskresi metabolisme oke baik disini kita bisa melihat gambaran dari farmakotik kinetik dan kemudian barulah obat memberikan respon itu yang namanya adalah farmakologi farmakologi efek farmakodinamik bagaimana obat itu dapat memberikan respon atau efek dan tentunya perkembangan obat dulu yang secara empirik terus berkembang terus berkembang dan adanya guideline guideline dan perkembangan guideline itu sudah tertuang di dalam buku seperti itu dan terus berkembang pemodelan obat terhadap anak tapi perlu digasib selanjutnya kesulitan-kesulitan yang diatasi tadi nah ini adalah fase farmakokinetik dari ini absorption yang perlu diperhatikan dari absorption adalah gastrointestinal absorpsi pada gastrointestinal pada anak is slower in intensi pada bayi pada masa bayi itu absorpsi gastrointestinal atau GI itu lebih kelambang tetapi absorpsi obat secara intramuskular itu lebih cepat nah itu yang boleh diperhatikan disini segaris merah disini bold merah nah kecepatan pengosongan lambung itu akan sangat bervariasi selama periodon neonatal dan bisa juga tertunda kerami penyakit-penyakit seperti apa respiratory distress syndrome kemudian ada congenital heart disease itu sangat mempengaruhi dari kecepatan pengosongan lambung dan mempengaruhi apa ujungnya yaitu pada absorpsi obat dia bisa menjadi lambat gitu ya kemudian to ensure untuk membuktikan dan meyakinkan bahwa konsentrasi darah dapat mencapai sirkulasi sistemik pada bayi yang baru lahir biasanya itu digunakan preparasi intravena itu adalah cara cepatnya injeksi kemudian pada anak pada anak yang lebih tua dan modernitas sakit yang tidak terlalu parah biasanya digunakan apa yang udah dewasa ini oral liquid oral liquid preparations are commonly used jadi biasanya digunakan orang kenapa lebih mudah penanganan yang lebih mudah lebih enak karena sirup apalagi sekarang pertemuan obat itu sudah banyak dalam obat sirup enak sekarang dokter anak tidak usah repot lagi bidan tidak usah repot lagi resep obat ke apotik atau ada di kliniknya dalam bentuk sirup itu sudah ada antibiotik tidak perlu digurus-gurus lagi tinggal berikan dosisnya ada sudah jadi pabrik farmasi sudah menyediakan sediaan-sediaan yang mudah supaya mempengaruhi kepatuhan anak dalam minum obat ini adalah contohnya pada anak-anak yang lebih besar dia akan memberikan oral liquid preparations sedia-sediaan sirup seperti ini tetapi efeknya tentunya akan mempengaruhi absorpsi dan ini berdampak pada less accurate dosing jadi dosisnya akan menjadi cenderung tidak akurat makanya dibuat dosis rentang dosis dosis selazimnya kemudian dengan ada absorpsi dia akan mengalami fase tadi atme tadi dan ini mempengaruhi kecepatan dari absorpsinya sehingga kita perlu penting mengetahui apa-apa faktor pengaruhi absorpsi tadi adalah contohnya pengosongan lambung sangat penting apakah minum obat itu sebelum makan setelah makan nah itu harus diperhatikan terutama pada anak-anak disini kita baca untuk obat-obat yang dapat dipredisi ketika minum oral adalah obat-obat ketika dia dosis besar dalam high plasma concentration bisa diprediksi atau dia menunjukkan aplikasi ketika dia diaplikasikan pada konsentrasi kecil disini disebutkan contohnya adalah carbamazepin dan tiapidin nah ini adalah obat-obat yang bisa diprediksi secara orali nah obat-obat yang diberikan pada anak terutama ketika mau aplikasikan pada kulit itu harus hati-hati juga karena kulit anak kulit bayi itu kipis jadi perkutan absorption itu bisa-bisa menyebabkan apa toksisitas sistemik beberapa misalnya untuk pada obat-obat kortikostemi contohnya ada hidrokortison juga ada beta-metason dan itu harus hati-hati ketika diaplikasikan pada kulit pada sensitif bahwa itu sensitif tipis seperti masih lembut dan ini harus diperhatikan lanjut ke fase parmakokinetic dari distribusinya jadi ketika obat tadi sudah masuk absorpsi itu telan sirup kemudian yang pengaruhi obat itu berjalan berdistribusi seluruh tubuh ada juga yang pengaruh body fat content atau lemak body kemudian ada water content atau kandungan air air di dalam tubuh body fat content itu cenderung rendah pada anak-anak tetapi water content cenderung tinggi sehingga memicu leading to lower volume distribution of fat soluble drugs akan memicu tentunya distribusi yang rendah obat-obat yang larut dalam lemak contohnya diazepam kepada bayi sehingga obat-obat yang cenderung larut dalam lemak contohnya diazepam sendiri akan lebih lama ketika dia diberikan secara oral pada bayi seperti itu belum lagi protein plasma jadi kondisi protein plasma pada neonates itu dia belum terlalu tinggi sehingga ikatan obat sama protein plasma cenderung rendah sehingga obat itu akan cenderung berada dalam kondisi bebasnya di dalam tubuh si infan si bayi itu kalau dia tidak cepat dikeluarkan dia akan menjadi racun dia akan menjadi racun seperti itu nah ini harus diperhatikan kemudian adanya resiko kernicterus apa itu kernicterus yaitu disebabkan oleh perpindahan bilirubin bilirubin move from bloodstream jadi ada bilirubin itu hasil produk dari hemoglobin dipecah ini dia kemudian berpindah dari aliran darah ke jaringan otak dan ini tentunya akan bahaya menyebabkan kematian-kematian selotak lama-lama ya mati bahayanya dari kernicterus ini dan ini disebabkan salah satu obat itu adalah golongan sulponamid nah ini harus di perhatikan ketika menjadi bidan aduh ini golongan sulponamid obat ini harus hati-hati bisa menyebabkan kernicterus pada bayi nah ini dia menyebabkan bilirubin berpindah dari bloodstream pada jaringan otak dan bisa menyebabkan kematian nah bilirubin itu sendiri ya ketika dia pada anak juga bisa menyebabkan penyakit condis yaitu mata kuning kulit kuning jadi ketika kelebihan bilirubin di darah nah ini harus diperhatikan ya seperti itu kenapa bahayanya pada bayi ini karena barier sawar darah otak bayi itu lebih mudah ditembus ditembus oleh obat atau zazat kimia atau bukan hanya pada bayi tapi pada children juga dia akan memicu kerusakan dari central nervous system sistem sarah sistem sarah dan akan mengaruhi seluruhannya dari mata sistem sarah mengaruhi semua gerak dan perkembangannya tentunya jadi bayi yang tidak sempurna ini adalah tugas bidang untuk memastikan penggunaan dari obat pada bayi secara aman dan ditutupnya nanti dibantu sama apotekar nah ini adalah masih dalam fase metabolisme ini adalah contoh bahwa obat tertentu antibiotik contohnya keluarga fenicol bisa menyebabkan grey baby syndrome apa itu yaitu ciri-cirinya jadi wajahnya pucat kulitnya warna biru matanya layu bahkan demam mual muntah itu grey baby syndrome disebabkan oleh antibiotik klorofenicol jadi jangan asal-asalan memberikan klorofenicol kepada bayi karena dia akan menyebabkan konsentrasi obat itu tinggi di plasma bayi itu dengan sedikit eliminasi karena belum sempurna pada fase kelahirannya yaitu enzim hepatik mikrosomal pada bayi itu relatif cenderung belum dewasa tetapi dia akan mengalami perkembangan sempurna setelah satu bulan jadi perlu waktu dan langsung dikasih amphibia itu dan secara berkembalikan apa hepatic drug metabolism jadi metabolisme obat oleh hati bisa ditingkatkan oleh aktivitas enzim yang semakin dewasa semakin mature semakin sempurna in older infants ataupun children kenapa yaitu karena rasio berat dari lever semakin berkembang jika dibandingkan dengan bobot bodinya akan meningkat terus mencapai 50% higher than in all doubts lebih besar daripada dewasa nah ini dia pada pada bayi jadi hepatic drug metabolism dapat ditingkatkan dengan aktivitas enzim pada apa bayi yang lebih sudah berkembang dan anak nah itu dan uniknya obat yang diaplikasikan pada ibunya bisa memicu neonatal enzim activity bisa memicu aktivitas enzim neonatal yaitu contoh golongan obatnya adalah barbitura ini venobarbitone metabolisme efeknya adalah contohnya obat venobarbitone mengalami metabolisme yang lebih cepat pada anak dibandingkan pada adults kenapa karena adanya induksi yang besar pada aktivitas enzim hepatik tadi disini secara berkebalikan ternyata dia metabolisme lebih cepat pada anak dibandingkan pada dewasa kenapa induksi dari aktivitas enzim hepatik cenderung tinggi bahkan pada obat yang di aplikasikan pada ibunya justru memicu enzim aktivitas enzim ini lewat menyusui tadi lewat menyusui maksudnya seperti itu jadi hati-hati sekali lagi di garis bawah warna hitam keluarga hati-hati lalu bagaimana setelah obat mengalami fase metabolisme dia akan mengalami fase ekskresi atau ekskresi dalam fase ekskresi sendiri sudah dijelaskan tentunya oleh dosen yang lainnya pada pertemuan pertama di ginjal mengalami fase atau filtrasi sekresi dan reabsorpsi tentunya aktivitas itu tidak tinggi pada neonat pada bayi baru lahir dan ekskresi dari obat di ginjal atau renal cenderung tidak tinggi juga aktivitasnya pada bayi baru lahir nah meningkatnya kapan yaitu aktivitas contohnya glomerular filtration rates IFR meningkat saat apa first four weeks of life jadi sebulan dari kehidupan pertama itu dia akan meningkat dan efeknya apa dengan meningkatnya itu tentunya eliminasi obat pada newborn itu akan menjadi lebih baik ini adalah contohnya perubahan dari tahapan perkembangan bayi ketika disini proses glomerular filtration rate sudah meningkat maka obat obat yang diaplikasikan disini adalah genta mesin akan menjadi lebih cepat dieliminasi kita lihat contohnya premature infant ketika kurang dari 48 jam obat ketika dimasukkan disini akan mengalami tes setengah eliminasi 18 jam dan ketika bayi itu menjadi lebih besar tentunya pas eliminasinya menjadi lebih cepat 6 jam sampai dewasa cuma 2 jam karena organ yang cenderung menjadi lebih sempurna artinya proses glomerular filtration menjadi lebih cepat sehingga menjadi lebih aman atau tidak jadi lebih aman seperti itu itu pentingnya perkembangan dari organ-organ karena akan masuk proses ekskresi yang lebih sempurna jadi key points yang kita catat disini adalah bahwa anak-anak atau bayi itu cenderung pastinya mengalami penyakit-penyakit dengan rasio mungkin ini rasio tidak bisa dijadi pasti tapi dari data bahwa 1 dari 8 children punya asma 1 dari 250 anak punya epilepsi 1 dari 750 anak punya diabetes sehingga memerlukan penanganan obat yang tepat key points adalah pada kelahiran fungsi dari hepar dan renal adalah masih kurang efektif dibandingkan pada odal pada masa remaja dan efek obat maybe prolong lama terakumulasi efeknya di dalam tubuh kenapa? karena fase ekskresinya tadi belum sempurna nah inilah yang akan memacu petoksikan obat di dalam tubuh bayi tinggal kalau tidak sakit jangan mudah dikasih obat jangan mentang mentang nanti saya bisa berat saya kasih obat saya kasih obat saya laris jangan hati-hati seperti itu kita lanjut mempelajari fase farmakodinamika bagaimana efeknya terhadap reseptor kemudian menukul efek sedikit memang dokumen-dokumen yang memberikan bukti tentang perbedaan sensitivitas dari reseptor yang terjadi pada anak-anak masih sedikit tapi terus memang dilakukan berkembang banyak efek-efek semu juga yang telah terjadi misalnya ada hiperkinesia yang sebabkan oleh fenobarbitone kemudian ada sedasi of hyperactive children yang sebabkan oleh amphetamine ini masih terus dipelajari tetapi juga masih belum jelas kemudian ada respon-respon tambahan seperti warfarin anti-koagulan pada trubertal pasien terjadi mempunyai konsentrasi plasma yang mirip pada dewasa jadi pada kondisi tertentu sama ya tapi tidak bisa disamakan seutuhnya kondisi obat di dalam plasma adalah bayi sehingga mempunyai mekanisme farmakologi yang sama seperti itu ini adalah contoh juga bahwa siklosporin disini suatu obat anti-imunosepresan obat imunosepresan ketika dia di uji invito tentunya akan berbeda ketika dia di uji invivo jadi invitronik di dalam uji sel disini jadi ada sel yang disolasi dari bayi dia mempunyai efek dia mempunyai efek yang lebih cepat kemendingan invivo yang mungkin sudah ada pengaruh dari enzim-enzim lainnya jadi tidak bisa disamakan antara uji invito sama uji invivo karena dalam uji invito tidak mengalami fase farmacokinetic tapi ketika invivo mengalami fase farmacokinetic apa itu tadi pak yang admi tadi yang admi tadi nah sehingga akan sangat berbeda baik bagaimana kondisi pada ibu breastfeeding menyusui disitu ada ibu-ibu cantik yang sedang menyusui jadi saya jadi ingat ketika saya disusui oleh ibu saya yang cantik ya kita harus memperhatikan ya ketika nanti anda menjadi bidan tentunya akan berhadapan dengan pasien yang menyusui bahkan ketika anda sendiri yang sedang punya anak juga menyusui dan harus hati-hati ketika menyusui anak dan sambil mengkonsumsi obat kenapa breastfeeding can lead to toxicity in the infant jadi menyusui ketika menyusui itu bisa memicu toksisitas pada bayi ketika obat di konsumsi ya karena akan berhubungan kepada kelenjar maternal plasma maternal masuk ke lewat susu nah itu masuk ke bayi meskipun dalam konsentrasi kecil tapi itu akan sangat sensitif sehingga harus hati-hati terutama untuk obat-obat yang apa insert di gas merah ya bahwa ada obat-obat yang lipid soluble uniones low molecular weight drugs apa itu pak mungkin saya pak juga ya nanti bisa di search apa itu obat-obat lipid soluble artinya dia larut lemak kemudian dia uniones low jadi tak terionisasi obat-obat yang tak terionisasi nah seperti itu ah sebentar ini ada keungguan sedikit ini ya nah tapi gak apa-apa jadi obat-obat yang molecular weight jadi bobot molekulnya kecil nah itu ya udah larut lemak bobot molekulnya kecil dan tak terionisasi itulah obat-obat yang mudah masuk ke mana ke breast milk saluran susunya tadi sebelumnya ke maternal plasma kemudian sifatnya susu susu ibu tentunya yaitu asam lemah nah ketika bertemu dengan obat-obat dalam basa lemah dia akan menjadi seperti garam jadi akan menyatu akan terkonsentrasi nah ini harus diperhatikan terhadap obat-obat yang sifatnya basa lemah nah memang ini tidak bisa dapat dipastikan secara klinik karena masih sedikit penelitian-penelitiannya dan ada obat-obat tertentu yang harus diperhatikan tidak boleh diberikan pada mas breastfeeding nah ini ini adalah contoh obat-obatnya beberapa obat yang sangat disarankan dihindari pada ibu yang sedang musuhi seperti itu itu ada amiodarone aspirin benzodiazepine chloramfenicol dari cyclosporine ciprofluxacin antibiotik juga kokain combine oral kontraseptif cytotoxic obat-obat yang berkenan kanker ergotamin stimulan laxatif sulponil urea diazid diuretik seperti HCT vitamin A retinite analog nah itu bahaya vitamin A jadi tidak salah apalagi dosis dosis tinggi nah kita keep posisi dulu nah ini adalah contoh-contoh obat yang harus dihindari caution hati-hati kemudian pada kondisi breastfeeding the infant should dimonitor jadi harus dimonitor juga pada bayi jika obat-obat beta dan reseptor antagonis cardimazole kotechoceroid or litium atau litium diresepkan lewat ibunya diresepkan kepada ibunya yang menyusui jadi obat-obat beta adrenoreseptor antagonis contohnya obat-obat beta blocker yaitu atenolol propanol obat-obat berkaitan dengan anti-angina atau tensi kemudian ada cardimazole corticosteroid atau litium harus hati-hati ketika diresepkan ke ibu kenapa contohnya obat beta adrenoreseptor atau beta blocker bisa menyebabkan signifikan memang lebih jarang tapi terjadi yaitu bradycardi pada bayi yang sedang menyusui nah bradycardi tergantung yang bukan takikardi nah itu bahaya tapi lama-lama ya mati nah lalu cardimazole harus di preskripe nah harus diresepkan pada its lowest effective dose jadi dose efektif yang paling minimum untuk menyebabkan resiko dari menyebabkan apa hipotiroid pada neonatus atau infant pada dosis yang tinggi korticosteroid bisa menyebabkan apa infant adrenal function mempengaruhi fungsi dari adrenal dari bayi dan juga litium bisa menyebabkan intoksi kasih nah ada obat-obat yang kita garis apa ya bawahi sekali ini aspirin hati-hati ya pada ketika nanti memberikan obat kepada ibu yang sudah musuhi karena bisa menyebabkan rice syndrome apa itu rice syndrome ya itu disini sudah ada digambarnya ya bahwa dia menyebabkan kondisi pembangkakan liver dan brain pada bayi bayi ya pembangkakan tentunya nanti ujung-ujungnya tidak sempurna itu bisa berakibat fatal juga kemudian obat warfarin dia tidak dikontak diindikasikan selama breastfeeding nah ini boleh tapi tentunya dalam batasan yang sesuai kemudian bromocriptin dia bisa menekan laktasi dan large dose of uretik may do likewise nah ini juga banyak dari diuretik bahaya untuk ibu-ibu yang menyusui hati-hati kalau dikasih diuretik karena dia bisa menekan laktasi tidak keluar air susunya tidak keluar jadi nanti ketika jadi bidan jangan bingung kalau bingung tanya apoteker tanya apotekernya kenapa obat ini misalnya lupa kalau lupa lagi tonton kuliah ini tonton kuliah ini akan ada terus ada di youtube kemudian metronidazole juga bisa memberi rasa yang tidak enak pada air susu ini ini harus hati-hati antibiotik antibiotik kemudian obat tensi atau analgetik antipiretik seperti aspirin tadi bisa menyebabkan Rye syndrome dan harus hati-hati bagaimana praktikalnya dalam prescribing tentunya harus hati-hati disesuaikan karena biasanya bayi yang sakit membutuhkan suntikan intravena dan itu disesuaikan dengan cairan-cairan yang dibutuhkan ketika diinfus tentunya ketika menginfus itu juga suntikannya harus pas jarumnya jangan salah nanti di rumah sakit jarumnya tidak pas kekecilan atau aboketnya nanti kan ketika diinfus tidak pas malah memilih aboket yang dewasa aboket 18 padahal kita menggunakan aboket atau IV catheter yang lebih besar angkanya seperti itu ketika mengadministrikan obat yang bersifat intravena kemudian anak-anak yang under the age of 5 years disini atau kita dikenal dengan balita dia sulit punya kesulitan dalam menelan terutama obat-obat kapsul tablet kemudian oleh karenanya banyak dokter ataupun bidan yang sudah berpraktek mandiri akan memberikan dalam bentuk sirup terkadang sirup ini bisa dikombinasi ketika harus racikan dia bisa dikombinasi dengan pemanis disini ada contohnya surplus nah ini pemanis tetapi harus hati-hati juga ketika menggunakan pemanis nanti ketika memasukkan panis kemudian farmasinya ngelacik jangan sering menggunakan pemanis-pemanis karena pemanis mengandung sukros atau ini atau sakarin dia juga memicu apa menyebabkan giginya rusak anak kecil itu mudah rusak bayi jadi kalau yang punya anak hati-hati jangan sering kasih makan permen karena dia mengusak menyebabkan kevitis kemudian menyebabkan ginggi fitis ini contoh ginggi fitis nah karena masih sensitif belum sempurna kalau sudah dewasa tidak apa sudah itu baru ompong ini giginya masih bagus seperti itu jadi ketika memberikan obat pada bayi atau anak harus diperhatikan dia umurnya berapa di bawah 5 tahun yaudah dikasih siuruh rajikan jangan dikasih tablet nah kasih tablet serahin ke farmasi atau apotekernya untuk ngelacik atau bidan nanti kalau dia pernah belajar ngelacik di dunia itu terus hati-hati nah seperti itu kemudian kemudian untuk obat-obat yang inhalasi juga harus diperhatikan ya bahwa disini contohnya ada salbutamol ketika anak-anak yang mengalami asma tadi ya dia are surely only practicable in children over the age of 10 years jadi hanya boleh untuk usia-usia 10 tahun seperti di atas 10 tahun dan biasanya dibantu dengan nebulizer kalau susah disini ada nebulizer sehingga akan memudahkan dan untuk meningkatkan local trapetik efek serta mengurangi dari toksisitas sistem supaya dia cepat berefek lokal seperti itu oh ini background saya copot lagi sebentar ya aduh ada gangguan ternyata background rasanya copot nah seperti itu nah kita lanjut apa-apa ya maaf kemudian only unusual circumstance di kondisi kondisi khusus pada aplikasi-aplikasi pada kulit bayi yang mengalami peradangan atau kebakar bisa juga kebakar peradangan ini hati-hati tapi boleh digunakan dalam dalam kewaktu tertentu untuk obat-obat tertentu ya seperti steroid atau misin karena bisa takutnya menyebabkan apa systemic absorption of drug nah ini kan bahaya seperti itu lanjut kemudian apa injeksi intramuskular atau EM EM should only be used when absolutely necessary digunakan hanya jika perlu saja hanya perlu saja jangan mentang-mentang karena bisa nyuntik saya senangnya pakai EM terus EM terus wah aduh ya gak boleh ya gak boleh kenapa itu menyebabkan invasif terus yang merusak kulit juga kemudian terapi intervenus memang lebih less painful tapi membutuhkan skill dari bidan atau perawat itu yang tinggi terkadang ketika dulu saya di rumah sakit melihat masih banyak yang cucuk-cucuk akhirnya sakitan tidak perlu meningkatkan skillnya skill untuk mencari mana venanya seperti itu sehingga untuk kondisi-kondisi tertentu tentunya membutuhkan obat-obat dari rute administrasi yang lain contohnya ketika bayi dipingsan atau membutuhkan demam tinggi kita susah kan demam tinggi modifus juga tapi kita bisa memberikan obat paracetamol yang berasal dari rektal disini ya dari rektal jadi dimasukin disini dimiringin cara masukin dimiringin nah ini sebaiknya diarahkan sambil megang main-mainan kayak gitu ya jadi harus nanti bidan harus bisa atraktif bagaimana bayi itu bisa menyukai anda seperti itu yang biasanya bidan ini ada obat-obat desepam seperti ini digunakan juga rektal desepam atau metronidazole untuk infeksi juga nah ini desepam biasanya untuk mengatasi bayi yang mengalami status epilepsi nah susah tuh dikasih lewat rektal dan penting yang paling penting adalah memberikan komunikasi yang full dan efektif kepada ibunya atau ketika di sekolah tentunya kepada gurunya bagaimana cara memberikan obat nanti ada bidan sekolah kan biasanya ada perawat sekolah gak tau nih bidan sekolah ada kemudian bagaimana memberikan komunikasi itu jadi bukan hanya memberikan obat ini obat ini untuk apa berapa lama kemudian ada kira-kira efek merugikannya nah ini harus diberi informasi yang lengkap kepada mother orang tuanya dan teachersnya ketika itu di sekolah seperti itu dan mengenai efek-efek yang membagikan tentunya ada beberapa obat yang harus diperhatikan karena dengan sedikit pengecualian obat pada anak juga mempunyai adverse effect yang sama pada obat dewasa tapi dengan sedikit pengecualiannya rata-rata sama terutama hati-hati dalam penggunaan corticosteroid apalagi high dose inhal corticosteroid karena akan dapat menghambat pertumbuhan aspirin is avoided itu saya bold merah jangan dikasih pada anak di bawah 16 tahun jangan sekali-sekali ketika demam dikasih aspirin kenapa? karena aspirin bisa menimbulkan apa tadi? ray syndrome membanggakan lever dan brain ini akan tentunya sangat kebahaya apalagi ketika lagi flu dikasih aspirin itu tidak boleh kecuali pada spesifik indication disebutkan bahwa seperti kawasaki syndrome apa itu kawasaki syndrome itu bukan sindrom motor kawasaki mentang-mentang nanti suaminya dari suka kawasaki oh ini sindrom motor kawasaki bukan jadi ini penyakit peradangan pada seluruh arterinya pada di tubuh lebih berefek pada arteri corona dan ini sangat berbahaya ini boleh dalam kondisinya aspirin jadi beda-beda penggunaannya tetasiklin juga sangat digarisbawahi tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan gigi staining gigi yang irreversible kemudian tersimpan di dalam tulang akan bahaya sehingga jadi toksik tidak dianjurkan itu kepada cinta kemudian ada obat fluorokinolon nah itu antibakteri juga bisa menyebabkan penghambatan atau damage pada cartilage pertumbuhan cartilage kemudian metoklopramid nah ini contoh obat mereknya ada ya misalnya primperan ini disebutin merek terpaksa atau merek yang lain nah ini bisa menyebabkan apa distonia segangguan gerakan otak bergerak terus nah ini bahaya nah ini lebih banyak terjadi pada children and young jadi hati-hati yang berikan diutukukramid pada bayi anak kemudian valproat itu bisa memicu hepatotoxic atau toxic pada hepar lebih banyak pada anak-anak sehingga dia akan lebih sulit menerima multiple anticonvulsions yang lain ketika dia mengalami epilepsi sehingga penggunanya harus pada rentang-rentang tertentu makanya cendung digunakan di sepak seperti itu ini adalah contoh obat aspirin aspirin ada di masyarakat dan hati-hati digunakannya biasanya ada dengan beberapa merek nanti bisa dilihat kemudian adverse efek yang lain atau efek yang merdikan yang penting diperhatikan adanya adalah obat talidomi ini dulu biasanya digunakan oleh ibu-ibu hamil pada tahun 1950-an ini adalah obat yang terkenal di seluruh dunia dikeluarkan oleh perusahaan Jerman obat ini digunakan untuk ibu hamil itu biasanya untuk morning sickness jadi biasanya kalau pagi-pagi ibu-ibu itu mual pengen muntah pusing hamilnya udah hamil berapa 4 bulan 5 bulan minum obat ini sembuh ternyata itu terkenal zaman dulu ternyata dia menyebabkan apa bahayanya cacat janin dan bisa diartikan juga disini pokomelia banyak pergangguan pertumbuhan tulangnya kemudian menjadi cacat seperti ini jadi perkembangan janinnya menjadi cacat akhirnya lahirnya seperti ini dan berefek ke dewasa nah ini nah ini adalah salah satu contoh efek dari penggunaan-penggunaan obat bahaya jadi tindakan anda nanti ketika masih obat telah menentukan masa depan orang harus hati-hati daripada tidak tahu mendingan saling berkolaborasi nanti bidan dokter apoteka sering berkolaborasi dalam suatu sistem yang terintegrasi kita nah kenapa? karena bahaya-bahaya tadi itu disini adalah contohnya adalah talidomi dan ini menjadi critical window ya menjadi apa ya kritik sekali dalam pembayaran obat dan ini masih ada obat ini itu untuk pengobatan kanker kulit atau lesi kulit tertentu karena dia bisa meraksan imunologi jangan sampai anda meresetkan oke dan ini adalah sedikit tentang penelitian-penelitian terhadap apa namanya obat-obat terhadap bayi dan anak tentunya terus mengalami perkembangan karena dengan mempertimbangkan ethical problem yang dihadapi inform all sense sehingga apa obat-obat baru itu cenderung diberikan untuk pertama kali ketika tidak ada alternatif gak apa-apa kalau gak ada alternatif dikasih tapi dengan dosis dari rendah rendah-rendah lihat kemanfaatannya sama resikonya kemanfaatannya sama possible adverse efeknya atau kemungkinan reaksi efek yang merugikan itu harus dilihat mana lebih besar manfaatnya apakah mana lebih besar resikonya kenapa karena dari pusat farmasi sendiri lo khususkan sendiri oh ini khusus obat khusus anak udah aman itu akan sedikit sekali sebenarnya pengetahuannya ya oleh karena nanti contohnya sedikit nanti kita ambil contoh sehingga prescribers dalam hal ini adalah dokter dokter anak dokter kemudian ada bidan dokter gigi dan disini kalau apotekernya untuk mengevaluasi itu harus bertanggung jawab terhadap obat-obat yang diresetkan secara unlicensed preparation jadi tidak ada indikasinya atau off-label nah ini harus hati-hati nah ini adalah contoh contoh nyata dari sebuah obat golongan analgetik antipiretik disini adalah analgetik pengurang rasa nyeri kemudian antipiretik penurun demam ada contohnya disini misalnya pada anak-anak kita ambil contoh yang mudah analgetik antipiretik ada prestamol ada merek dagangnya sunmol panadol seperti itu nah ini komposisinya tiap teh ini maksudnya satu sendok teh 5 mili mengandung prestamol 120 miligram tiap tablet menggunakan prestamol 500 miligram ini sediaannya kemudian ada contohnya lagi obat antipiretik lainnya asam asetil salisilat asetosal nah ini sebut dengan aspirin tadi nama dagangnya aspirin farmasal komposisinya asam asetil salisilat nah ini sama dengan aspirin 100 miligram jadi aspirin itu sama dengan asam asetosal salisilat hati-hati aduh pikir terbuka oke kemudian ada ibuprofen juga nah ini ibuprofen nah kemudian ada cara kerjanya masing-masing ada disini nanti bisa dibaca ya pastamol pengaruhi didugan masih efeknya juga berdasarkan efek sentral kemudian asam salisilat atau aspirin mengaruhi pusat pengaturan suhu di hipotalamus kemudian ada ibuprofen menghambat enzim yang produksi prostaglandin dan tentunya mereka adalah indikasi untuk nyeri dan lemak kontraindikasinya tidak boleh digunakan pada gangguan ginjal fusi hati kemudian apa hipersensifitas terhadap paracetamol atau aspirin dan ibuprofen nah ini adalah dosisnya kalau diperhatikan dosisnya tentunya berbeda ketika dia di atas 12 tahun atau dewasa dia 500 miligram misalnya setengah gram ketika dia 6-12 tahun dia hampir setengahnya ketika dia 1-5 tahun dia hampir seperempatnya ketika dia bawah 1 tahun dosisnya hampir seperempatnya inilah perbedaan-perbedaan dosis yang terkadang untuk mudahnya adalah dihitung dengan setengah bagian seperempat bagian seperempat bagian seperti itu kenapa? berdasarkan dari empiris tadi ya untuk penelitiannya sendiri itu masih sedikit berdasarkan empiris begitu juga yang terjadi pada obat asetosal maupun ibuprofen sama prinsip dosisnya seperti tadi perbagian-perbagian dan itu ada rungusnya tersendiri tentunya di pelajaran yang lain seperti itu dan yang ada efek samping cara mengatasi efek sampingnya bagaimana ketika dosis besar terjadi usahakan di fungsi hati kita ambil contoh disini oke ini ada tutupan ada sun mol X sun mol nah ini saya bukan mengambil merek tertentu dari sun bee tapi obat ini memang banyak digunakan diresepkan dan manjur saya pun menggunakannya untuk anak nah kemudian ini ada indikasi parasitamol untuk mengeringan sampai sedang termasuk dismenore jadi wanita-wanita mengalami dismenore kemudian sampai ya migren kayak gitu dan peringatan perhatian ya itu terutama malah disini ya gangguan fungsi ginjal gangguan fungsi hati karena parasitamol bisa mengusah hati makanya dosis maksimalnya ada ya tadi ya tidak boleh lebih dari berapa ada disini tadi sebelumnya tidak berbeda dari 4 gram per hari kemudian untuk bayi baru lahir yang ikterus nah ini kekuningan ini bahaya kekuningan ini karena bilirubinnya dengan pengaruhi hepar jadi ketika mengalami ini jangan pakai parasitamol nanti kalau dia mengalami kekuningan dipilihkan antibiotik yang lain untuk dosisnya seperti ini ya bisa dibaca dengan prinsipnya tadi itu ada banyak sekali kemudian efek sampingnya juga ada tapi jarang terjadi dan yang paling bahaya adalah ketika overdosis menyebabkan nekrosis hati nekrosis hati ya nah ini bahaya sekali jadi jangan suka minum parasitamol terlalu sering juga jadi jangan sedikit-dikit demam juga dilihat kondisinya apakah demamnya perlu hanya sentuhan dari message atau apa sentuhan dari lingkungan misalnya kondisi lingkungan berasih cuma kita cukup awasi saja jika perlu penurun panas baru kita kasih parasitamol baik demikianlah kira-kira contoh ulasan prinsip pelajaran tentang obat mengenai yang berkaitan dengan bayi dan anak mudah-mudahan bermanfaat dan bagaimana Pak untuk obat yang lain klik di kolom komentar ataupun bisa WA saya disitu nanti ada nomornya juga nomor saya kalau menangit nomornya boleh juga diklik komen ada bukunya tentang khusus ilmu anak disitu nanti ada kolom saya kasih seperti itu karena akan dikhususkan karena disiapkan secara live eh tidak live maksudnya secara nasional dan internasional kemudian buku ini saya bagikan khusus tidak dibagikan di youtube seperti itu materinya akan saya kasih dan juga bermanfaat untuk mahasiswa farmasi di fokus kedokteran unilah tentunya kemudian mahasiswa kedokteran atau mahasiswa kesehatan yang lain demikian dari saya mudah-mudahan bermanfaat kalau ada pertanyaan dan masih ada yang belum jelas silahkan tanya di kolom komentar atau bisa way ke saya terima kasih atas breit termnya tapi sebelum itu ketika Anda menjadi bidan ya ketika Anda menjadi bidan berarti Anda harus hati-hati jangan ketika Anda sebeluah ternyata ketika Anda memeriksa anak itu ternyata anak mantan Anda Anda memberikan jamu obat bikin sakit hati gak boleh ya harus memberikan secara objektif menahan perasaan Anda berikanlah obat yang sesuai dan sesuai dosisnya itu tips dari saya selamat belajar dan selamat memahami semoga sukses menjadi bidan nanti terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati